Anggaran penanganan COVID-19 ini betul-betul dapat dijalankan sesuai amanah undang-undang. Tidak ada terjadi praktik-praktik korupsi di dalamnya sekiranya itu. Pelaku-pelaku ekonomi yang tidak berjalan normal, terus masyarakat juga tidak bekerja, nah itulah. Semua anggaran yang harus kita refokusi, nah kita normalkan opon ini di sana. Kalau terkait refokusing, ya tentunya itu adalah kebijakan pusat, untuk bagaimana sesegera mungkin menangani penanganan COVID-19 tersebut. Jadi dalam hal ini, DPR sendiri selaku lembaga pengawasan, seperti apa? Ya kita akan bentuk pansus sebentar. Jam kedua ini kita akan bentuk pansus sekaligus memilih ketua pansus terkait anggaran peruntukannya untuk penanganan COVID-19. Seperti apa harapan Bapak dalam pembentukan pansus ini ke depan? Ya tentu harapan... Ya agar menggunakan anggaran penanganan COVID-19 ini betul-betul dapat dijalankan sesuai amanah undang-undang. Tidak ada terjadi praktek-praktek korupsi di dalamnya sekiranya itu. Terima kasih Pak. Ya. Harus dilakukan, karena itu perintah. Ya Pak ya? Ya. Jadi revokusi anggaran itu penting sekali. Ya. Sekali Pak ya. Buat ini. Bahkan ya seandainya saya yang ini. Ya. Mulai dari perbatasan sampai ini saya umposi semua supaya jangan ada masuk COVID-19. Betul-betul. Nah cuma persoalnya kita kan skopnya dimangunjuk. Ya. Jadi begitu. Jadi memang revokusi anggaran itu penting sekali dilakukan berhubung karena ya kemarin banyak pelaku-pelaku ekonomi yang tidak berjalan normal. Terus masyarakat juga tidak bekerja. Nah itulah semua anggaran yang harus kita revokusi. Nah kita normalkan untuk menuju ke sana. Saya kira intinya di situ. Perhatian kita terhadap masyarakat normal. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.